Memirsa seorang wanita muda di Situbondo diringkus polisi karena diduga membunuh bayi yang baru saja dilahirkannya. Selain dicekik, bayi tak berdosa itu juga disayat nadinya hingga meninggal dunia. Inilah detik-detik saat tim resma Polres Situbondo meringkus CAP, warga desa Sumberkola Kecamatan Panarukan Situbondo. Wanita muda berusia 19 tahun ini ditangkap polisi di rumah kakaknya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, karena diduga telah membunuh bayi darah dagingnya sendiri. Polisi yang melanjutkan penggeledahan ke rumah pelaku menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kain serbet serta sarung bantal yang terdapat bercak darah di dalam kamar. Diduga bercak tersebut berasal dari tindakan sadis pelaku terhadap bayi tak berdosa yang baru dilahirkannya. Duna pemeriksaan lebih lanjut pelaku langsung di Belanda ke Mapung Resitubondo. Terungkapnya kasus pembunuhan sadis ini berawal dari temuan sesosok jasad bayi diparit di kawasan perbukitan dusun pareyaan Sumber Kolakha di Kamis lalu. Penyelidikan yang dilakukan polisi ternyata bayi tersebut tewas akibat dibunuh dan pelakunya tak lain adalah ibu kandunya sendiri. Penemuan bayi pada hari Senin tadi berdasarkan dari siri penyelidikan dan pengembangan pemeriksaan beberapa saksi didapatkan keterangan yang mengarah bahwa pelaku pembuangan bayi itu adalah sementara diduga adalah ibu dari bayi itu sendiri. Dan sekarang yang bersangkutan sudah ada di ruang penyelidikan kami di Kores Tibor. Dalam pemeriksaan awal terungkap jika pelaku membunuh bayinya secara keji, yakni dengan cara dicakit lalu disayat urat nadinya. Ada pun motifnya diduga karena pelaku tak ingin aibnya melahirkan bayi di luar pernikahan terbongkar. Selain memeriksa pelaku, polisi juga telah mengamankan pria yang diduga kekasih pelaku, sekalibus ayah biologis dari bayi malang tersebut. Dari situ Bondol, Barun R. Shelfie mengabarkan untuk KGTV. Terima kasih telah menonton!